Xpander yang terbaru tahun 2023 yang sudah kita bangun full audio system kita upgrade semuanya dan juga pemasangan full peredam nah disini teman-teman bisa lihat ya mobilnya disini masih baru banget ini semua masih dari showroom fresh jadi serat terimanya di Bronson Audio dan langsung diberikan ke Bronson Audio untuk dilakukan upgrade audio system sebanyak ini ya jadi untuk sistem-sistemnya mobil ini menggunakan banyak sistem high-end mulai dari amplinya ada prosesor ada speaker 3-way di depan gue ini dan ada head unit 10 inch dari Kenwood yang nantinya bakal kita bahas di belakang satu per satu produk-produk apa saja yang sudah terpasang di mobil ini ke teman-teman oke kalau gitu tanpa lama-lama langsung aja yuk kita ke bagasi kita cek ada produk-produk apa saja yang di dalam mobil ini let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini dia teman-teman nah gila udah elegan banget ya bagasi ya disini kita ada custom archilic juga jadi kita ada custom panel di belakang ini untuk penempatan dua buah ampli tiga deh tiga tapi yang terlihat disini cuma dua ada satu buah prosesor dan disebelah sini ada box up over ya teman-teman ini bagasi dengan warna putih archilicnya kita buat karena dari si power ini dia sudah mengeluarkan apa namanya LED merah ya dari alami dari power ya jadi kita hanya menambahkan ambient aja disini warna putih dimix dengan ada merah-merah dikit dari amplinya ini memberikan kesan elegan gahar juga jadi pas bagasinya dibuka gitu kan oke disini ada barang-barangnya sudah banyak banget gue susun disini semua yang sudah kita pasang di Mitsubishi Expander 1 ini nah kita langsung aja nih mulai dari speaker depannya nah speaker depannya ini dia ada memakai Flux MC yang 2W ya MC261 ini memang ownernya sudah punya dari sebelumnya jadi masih kita gunakan speaker depannya menggunakan Flux MC261 Twitter dan mid-bass-nya nah untuk mid-range yang kita gunakan Rainbow Profiline ini adalah seri tertinggi dari Rainbow ya yang masuk di Indonesia ini box-nya teman-teman bisa lihat ada di sebelah sini wah cakep banget jadi untuk mid-range-nya kita gunakan Rainbow dan Twitter dan mid-bass-nya kita gunakan Flux MC261 lalu untuk head unit nih head unit kita gunakan Kenwood yang 10 inch teman-teman jadi ini ukurannya 10 inch dan floating jadi ini dia menghadap keluar begitu kita buat disitu kita ada dudukan apa namanya frame juga ya frame untuk nge-fit jadi di belakangnya itu gak kayak bolong-bolong gimana di belakangnya tetep rapi tetep rata enak dilihat nah ini untuk hasil suara dari head unit ini udah gak perlu diraguin lagi jangan di compare sama head unit standar ya yang pasti kalau teman-teman udah ganti head unit hasil suara output suaranya itu tuh jauh lebih lepas lebih bening lagi resolusinya jauh lebih tinggi apalagi head unit yang seri ini ZMX9720SS sudah high-res teman-teman sudah high resolution sudah full HD juga cakep banget lah pokoknya nah lalu dari head unit depan kita ke speaker belakangnya nah speaker belakang kita menggunakan Rainbow yang coaxial teman-teman experience line rainbow LX6P nah ini kita menggunakan speaker belakang coaxial bermain aktif juga tadi speaker depan juga bermain aktif jadi total 8 channel ya yang terpakai dan dari speaker belakang kita ke subwoofer nah teman-teman disini udah bisa lihat nih subwoofer yang kita custom box ya slim, simple, tidak yang aneh-aneh ada grillnya juga 3 sebagai pemanis supaya gak kecolok juga pastinya kalau misalnya teman-teman lagi bawa barang kesini gitu kan nah ini subwoofer berukuran 8 inch teman-teman ini adalah subwoofer scanspeak 23W ya jadi ini udah cocok banget buat lagu-lagu SQ ini udah menopang banget kalau misalnya buat teman-teman yang nyari untuk lagu-lagu geber-geber lagu ngebit-ngebit, EDM gitu kan ini kurang cocok teman-teman bisa memakai subwoofer-subwoofer 10 inch yang lebih besar lagi contohnya ada Crescendo yang 7-10 yang keluaran terbarunya bisa memakai banyak sih pilihannya banyak banget ya ada Audison kalau misalnya pengen yang high-end lagi ada Akuton ada Ground Zero yang Plutonium Uranium, Radioaktif itu masih banyak banget pilihannya itu teman-teman bisa adjust nanti kalau misalnya teman-teman konsultasi tentang upgrade audio di mobil teman-teman oke nah dari situ kita lanjut ke sistemnya nih teman-teman ada prosesor dan 3 buah amplifier kita mulai dari prosesornya dulu prosesornya kita menggunakan Helix DSP Pro MK3 ini adalah 10 channel sinyal prosesor dari Helix sudah IRS pastinya lalu ditopang dengan 3 buah amplifier yaitu ada amplifier dari Helix C4 ini adalah seri high-endnya dari Helix lalu ada amplifier Helix C1 ini adalah monoblock seri high-endnya juga dari Helix lalu ada Crescendo Revo 54 nah untuk masing-masing power ini ini gue jelasin ya sistemnya ya untuk yang C4 ini kita gunakan untuk nge-drive si Twitter dan juga speaker mid-range nya jadi Twitter dari MC dan mid-range dari Profiline kita drive menggunakan Helix C4 satu ini lalu ada Crescendo Revo 54 nah itu adalah 4 channel ampli kita gunakan untuk nge-drive speaker mid-bus depan dan juga speaker mid-bus belakang bukan mid-bus ya speaker ruangsel belakang maksudnya dan Helix C4 dan Helix C1 yang satu ini kita gunakan khusus untuk nge-drive si subwoofernya supaya subwoofernya itu bisa mengeluarkan suara yang kencang deep, berbobot tapi tetap terkontrol, nggak bleber jadi buat teman-teman yang ngedengerin lagu SQ yang suka ada kick drum-kick drumnya nah itu enak banget didengarnya realistis banget menghasilkan suara yang bobot tapi tidak bleber dan juga pasti di mobil ini sudah kita pasangkan full peredaman teman-teman mulai dari lantai full, 5 pintu pintu depan, pintu belakang, dan pintu bagasi ada plafon juga full, fender depan, dan fender belakang itu supaya membuat kabin mobil teman-teman itu jauh lebih nyaman lebih senyap, anti bising dari luar tapi suara bising dari luar tidak dihilangkan 100% ya di reduce 30-40% itu bisa berkurang jadi suara lalu lalang, road noise ketika teman-teman di jalan tol atau di jalan coran itu kan berisik banget itu pasti berkurang dengan berkurang suara bising dari luar pasti teman-teman akan mendapatkan kualitas suara yang lebih terkeluar apa namanya lebih kontras ya lebih kontras, lebih bening detail-detail juga lebih dapet lagi fokusnya lebih dapet dari suara yang dihasilkan masing-masing speaker nah itulah teman-teman guna peredam selain membuat kabin nyaman juga dia nge-support sistem audio yang ada di mobil teman-teman selain itu juga kita ada menambahkan sedikit apa namanya driving assist ya kita ada menambahkan dash cam, ASTOM itu teman-teman bisa lihat kaca tengahnya itu kita ganti ya bukan diganti, ditimpa jadi dia sistemnya itu menimpa nah dalam kaca tengah itu dia adalah layar digital itu yang bisa menampilkan gambar dari si kamera depan dan kamera belakang jadi itu guna banget ya apalagi sekarang udah banyak banget nih manusia-manusia aneh yang kita temuin di jalan yang suka rese, suka playing victim nah itu teman-teman bisa manfaatkan dash cam ini kalau memang teman-teman gak salah videonya bisa kita download di hape dan dijadikan bukti lalu ada juga klakson kita klakson menggunakan Mitsuba nah disini ada nih kita menggunakan Alfa 2 supaya klaksonnya gak kayak bajai mobil udah keren-keren begini jangan sampai klaksonnya kayak bajai atau kayak kopaja kan gak asik didengernya oke kalau gitu langsung aja yuk kita ke dalam kita dengerin bareng-bareng nanti lagu test soundnya itu jangan lupa pakai earphone karena kalau teman-teman pakai speaker hape doang nanti suaranya terbatas banyak yang miss detail-detailnya, instrumennya, dentuman bassnya pasti bakal jauh lebih berasa kalau teman-teman pakai earphone oke, kalau gitu yuk kita ke dalam jika melupakanmu hal yang mudah ini takkan berat takkan membuat hatiku lelah panjang perjalanan jika aku bisa ku akan kembali ku akan merubah tak di cinta yang kupilih meskipun tak mungkin walaupun ku bawa kamu lewat mesin waktu jika aku bisa kau akan kembali in every place in every face in every face selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!